Assalamualaikum, Hai Ahin Lovers, ketemu lagi di Ahin Channel Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Dari mulai review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikuti perjalanan Ahin melalui Youtube Ahin Channel Biar gak ketinggalan info-info seputar traveling Sebelum Ahin mulai review-nya, jangan lupa buat subscribe, like, komen, and share ya guys Masih EDC di Yogyakarta Kali ini Ahin mau ajak kalian kulineran virtual di daerah Kaliurang Tepatnya beralamat di Jalan Kaliurang nomor KM16 Area Sawah, Pakem Binangun, Kejamatan Pakem, Kabupaten Sleman Untuk kalian yang mau kesini, kalian bisa search di Google Map Warung Kopi Kloto Tempat ini lagi happening banget nih guys Jadi belum lama ini, Bapak Presiden Jokowi datang ke warung klotok ini Ahin gak mau kalah sama Pak Presiden Ahin juga harus datang ke warung klotok ini Nah tempat warung klotok ini gak jauh dari kota Jogja Jadi kurang lebih sekitar 1 jam untuk sampai di warung klotok ini Nah warung klotok ini tuh bukannya udah lama guys Dari sejak tahun 2015 Warung klotok ini mempertahankan eksistensinya nih guys Jadi sampai sekarang tuh makin rame, makin viral Jadi bakal bikin makin penasaran Eh gimana sih warung klotok itu Yang bikin Ahin penasaran Warung-orang tuh rela banget ngantri Panjang-panjang buat nikmatin yang namanya Pisang goreng di warung klotok Jadi temen Ahin itu udah 3 kali balik kesini Karena antrena panjang terus gak jadi Nah Ahin mau coba keberuntungan Ahin Untuk datang ke warung klotok ini Warung klotok ini didirikan oleh wanita yang bernama Ibu Srihanda Yani atau Ibu Yani Nah tempatnya itu berada di dalam perdesaan gini ya guys Jalannya tuh gak terlalu besar Tapi cukup untuk 2 mobil Nah ini Ahin udah mau sampai di warung klotok Ini yang bikin Ahin kaget juga nih guys Di dalam perdesaan dengan jalan yang tidak terlalu besar Ternyata muat buat bis juga nih guys Jadi disini bisa buat parkir bis juga ternyata Nah ini untuk yang sebelah kanan itu parkiran mobilnya Sebenarnya sebelah kiri juga bisa buat parkir mobil Cuman gak terlalu besar Yang sebelah kanan itu lumayan besar parkirannya Nah yuk ada bis yang bisa parkir disini Tuh guys lihat antriannya Ya ampun panjang banget Ahin akan mencoba keberuntungan Ahin untuk ngantri dari sini Apakah Ahin bisa mendapatkan pisang goreng viral ini? Kita tunggu ya guys Nah Ahin datang kesini sama Pak Su Jadi kita bagi 2 tugas nih guys Ahin ngantri di sebelah sini Pak Su melihat sekeliling yang ada di kopi klotok ini Nah ini untuk area parkir motornya nih guys Nah akhirnya giliran Ahin masuk ke dalam nih guys Ternyata di dalamnya masih antri juga Nah pas kalian masuk ke dalam itu Berasa lagi main ke rumah nenek ya guys Jadi kayak rumah-rumah di pendesaan Atau di kampung halaman kalian Yang masih menggunakan tanah merah Dan ini menggunakan kayu Hampir mayoritas disini tuh bahan Bahan bangunannya itu kayu guys Seperti rumah-rumah di daerah Jawa pada umumnya Nah disini ada daftar menunya nih guys Nah ini untuk paket makan puasnya Udah ada pilihannya nih guys Ada lodeh tempe Lodeh kluih Lodeh terong Nasi putih dan seguh menggono Itu harganya cuma Rp13.500 Nah untuk lauk-lauknya Itu masih banyak nih guys Ada tempe garit Tahu bacam Telur crispy Ayam goreng Pindang goreng Sambal dadak Untuk jajanannya Ada jadah goreng Dan pisang goreng Ini pisang goreng Yang jadi idola disini Dan aneka minuman Yang bisa kalian pilih Nah untuk harga-harganya Kalau Ahin lihat Masih relatif murah ya guys Pantesan antrinya panjang banget disini Nah kalau sambil antri ini Di dalam itu Kita disuguhkan Dengan dekorasi-dekorasi Tempo dulu nih guys Nah ini untuk musholahnya Selama kalian ngantri Di sisi kiri dan kanannya itu Ada beberapa pesan dan kesan Buat artis-artis Dan pejabat-pejabat Yang datang kesini guys Salah satunya ada Pesan-kesan dari Bapak Residen Republik Indonesia Bapak Jokowi Nah ini giliran Ahin Untuk menikmati Masakan yang ada di warung kopi klotong Nah ini untuk nasi putihnya Ini juga ada buburnya Kayaknya nih guys Ahin juga kurang tahu Ini seperti bubur Apa ini yang disebut nasi menggono ya Yang tahu boleh komen ya Di kolom komentar Ahin Nah ini untuk Sayur lodeh terong Ada lodeh kluwi Ada lodeh tempe Ada oseng ceriwis Ada lodeh kates Ternyata ada sayur asem juga disini guys Nah Ahin mau cobain lodeh terongnya Nah sebenernya ada Telur kriuknya itu Sama tempe Gorengnya Tapi karena habis Tadi Ahin harus nunggu dulu Nah ini untuk area dapurnya Nah disini nih Tempat penggorengan pisangnya nih Pisang yang viral banget Nah Ahin pikir tadinya Setelah kita ambil makanan Ahin bisa pesan pisang gorengnya Ternyata Ahin kasih tahu tipsnya ya Kalian itu Pada saat mau datang kesini Cari dulu tempat duduknya Jadi kalian bisa cari tempat duduknya dulu Kalian bisa antri Lalu kalian bisa memesan pisang goreng disini Nanti kalian sebutkan Kalian duduk di sebelah mana Nah ini menu yang Ahin pilih Ada sayur lodeh terong Oseng ceriwis Sambal dadah Tempe garit Dan telur crispy Dan Ahin gak lupa Untuk ambil kriupuk Jangan lupa Minuman ya Ahin pilih Este tawa dan este manis Pak Su tuh penasaran Sama kopi klotoknya Padahal dia bukan penikmat kopi Tapi Untuk membayar rasa penasaran Pak Su Jadi Pak Su pesan nih Yang namanya kopi klotok Alhamdulillah Ahin berkesempatan Untuk menyicipi Pisang goreng klotok disini Jadi Ahin dapet Pisang gorengnya Itu pas Udah Mau selesai makan Jadi diantar gitu guys Pisang gorengnya Ini sebenernya cocok banget ya Pisang goreng sambil ngopi Tapi karena Ahin gak suka kopi Jadi Ahin makan pisang gorengnya Anja nih guys Kalau menurut Ahin Untuk rasa di sayur Wodehnya itu Masih ada sedikit rasa manis Ya guys Cuman Karena Ahin kurang terlalu suka Sama sayur yang bersantan Dan yang rasanya manis Jadi Ahin kurang cocok Sama sayur wodehnya Nah tapi untuk tempenya Ini Ahin rekomendasiin banget nih guys Tempenya tuh enak banget Garing Asin Gurih gitu guys Dan untuk telurnya Lumayan Ahin suka juga untuk telurnya Tapi tetep Pemenangnya itu Di pisang goreng Nah untuk tempat Makannya ini guys Jadi pada saat kalian Datang Terus kalian pilih Ini tuh banyak Tiker-tiker Di belakang Dekat sawah gini guys Jadi tempat duduknya itu Kalian boleh pilih dimanapun Yang sudah disediakan Bisa di atas sini Di bangku sini Atau di lesehan bawah Nah belakangnya ini tuh Masih persawahan Yang cukup luas Menurut Ahin Kalian bisa foto-foto disini guys Jadi gak cuman makan aja Kalian bisa foto-foto juga disini Tapi disini tuh Kalau siang panas banget Jadi kalau datang mungkin Kalau pagi Atau sore hari Nah untuk jam bukanya Jam 7 pagi Sampai jam 21.30 Nah ini tuh Dari Senin sampai hari Minggu Jam bukanya sama semua nih guys Jam 7 pagi Sampai jam 21.30 Jadi kalian bisa Kesini datang Di pagi hari Atau di sore hari Nah disini tuh Ada yang menarik nih guys Jadi ada satu Ini ada satu tempat Makannya yang lesehan Itu di atasnya tuh Ada anggur-anggur guys Jadi anggur-anggurnya banyak Sudah berbuah Itu rasanya pingin metik Tapi punya orang Terima kasih telah menarik Nah ada kolam ikannya juga Disini guys Hati-hati ya Yang bawa anak kecil Takutnya anaknya nyemplung Nah ini untuk Salah satu toilet Yang ada di dalam Warung Kotok Jadi Toiletnya itu Dibagi dua Yang satu itu Ada di dekat parkiran Yang satu itu Ada di dalam sini Tapi ini cuma satu ya guys Jadi kalian harus antri Nah disini itu Mekanismenya itu Pada saat kalian antri Kalian pilih Makanannya Lalu kalian Bisa menikmati Makanan itu Untuk pembayarannya itu Ada setelah Kalian selesai makan Jadi kalian nanti Harus ingat-ingat nih Kalian tadi makan apa aja Jadi disini mungkin Judulnya adalah Tempat makan kejujuran Jadi kalian makan apa aja Kalian ingat-ingat Tapi setelah makan Kalian baru Ke kasir untuk membayarnya Jadi buat kalian Yang datang kesini Ahin saranin Kalian harus Nyobain yang namanya Pisang goreng Dan tempe garitnya Itu enak banget guys Sekian review dari Ahin Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa Bantu Ahin buat subscribe Like, comment, and share Biar Ahin makin semangat Buat videonya Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!